Headline News harian rakyat sosial hari ini edisi 26 Oktober 2023 Berita utama Amran Amunisi Prabowo Andi Amran Sulaiman dipilih untuk menggantikan Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian Ditunjuknya Amran Sulaiman membawa pesan tersendiri dalam kontestasi pemilihan Presiden 2024 karena dianggap dapat mengubah peta pertarungan Pilpres di Sulawesi Selatan Berita selanjutnya KPU Makassar sasar tempat hiburan malam Komisi Pemilihan Umum menyasar berbagai tempat hiburan malam di kota Makassar Kegiatan ini dilakukan untuk mengajak calon pemilih menyeluruhkan hak pilih pada 14 Februari 2024 mendatang Berita terakhir, tekan impor beras semudah membalik telapak tangan Menteri Pertanian Baru Andi Amran Sulaiman berencana untuk menekan impor beras hingga 0% Bahkan ia mengaku hal ini semudah membalikkan telapak tangan Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas